Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel TV Otomotif Berbicara soal kendaraan mahal, biasanya yang langsung tersema di pikiran adalah mobil Tidak salah kenapa seperti itu guys Asalnya mobil memang mahal, tapi salah besar nih kalau kita menganggap cuma ini kendaraan yang dibanderol mahal Motor kendaraan yang kesannya lebih murah ini ternyata juga banyak loh yang harganya tak karuan Bahkan beberapa jenis dilabeli harga yang mungkin takkan terbeli oleh mereka yang mampu Alasan kenapa mahal sendiri macam-macam Ada yang lantaran performanya yang ajaib, kelangkaan, teknologi, desain, dan lain sebagainya Masih soal motor mahal Berikut ini beberapa yang paling dikenal antaran harganya yang edan Kalian penggemar motor? Siap-siap patah hati dengan harganya guys Namun sebelum lanjut Klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Ecos Titanium Series RR Motor yang diproduksi oleh Ecos ini dilengkapi dengan berbagai variasi teknologi canggih yang membuat performasi kuda besi ini jadi menakjubkan Mesin motor ini berkapasitas 1966 cc dengan 2 silinder Tenaga maksimum yang bisa disemburkan mencapai 135 hp dengan torsi maksimum sebesar 192,5 nm Dari segi desain, Ecos Titanium Series RR dilengkapi sistem rangka yang terboda di Titanium Grade 9 Ini merupakan satu-satunya motor yang menerapkan Titanium secara menyeluruh pada semua bagian rangkanya Ecos Titanium Series RR membantul produknya dengan harga senilai 275 ribu dolar atau setara dengan 3,3 miliar rupiah Harga ini pun membuat motor Ecos Titanium Series RR ini mendapatkan julukan sebagai salah satu motor termahal di dunia Bagaimana guys berminat memiliki motor tersebut? The Stomahawk V10 Superbike Nah ini nih, motor dengan bentuk yang luar biasa keren The Stomahawk V10 Superbike memiliki desain futuristik yang tersaji sempurna Hampir semua sisinya dibuat dengan ketelitian, termasuk bagian yang sangat kecil sekalipun Dan para kreatornya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya selama bertahun-tahun Untuk warna, motor ini mengadaptasi metalik sehingga membuatnya terlihat garang dan eksotis Untuk masalah performa pun tak kalah memukau dengan penampilannya Motor ini diperkuat mesin 10 silinder yang bisa menghasilkan tenaga super gila Pengendara dapat merasakan sensasi kecepatan luar biasa dengan 0 hingga 100 km per jam Yang bisa dijangkau hanya dalam waktu 2,5 detik saja Bayangkan guys, kecepatan maksimal yang dapat dihasilkan mencapai 300 MPH Dan karena itu, motor ini menjadi dilarang untuk digunakan pada jalanan umum Jika berniat membelinya, kalian hanya boleh menggunakan motor ini ke dalam sirkuit Jika tidak, anda hanya bisa menggunakan motor ini sebagai pajangan saja Harga dos Stomahawk V10 Superbike cukup fantastis Yakni senilai 550 ribu dolar atau bila diuangkan di negeri kita ini mencapai angka 7,4 miliar rupiah guys Wow, mahal juga ya Siapa nih kira-kira yang berminat untuk membelinya? Yamaha BMS Yamaha pun akhirnya menciptakan kendaraan bermotor dengan harga selangit Yamaha BMS namanya Dengan menggunakan mesin jenis V10 dengan kubikasi 1700 cc Motor ini dapat melontarkan tenaga super besar Yakni setara dengan mobil bertotal gas paling penuh Inovasi motor ini sangat menawan Bodinya ditekankan agar berdesain dinamis dan modern Berbeda dengan model Yamaha pada umumnya Yamaha BMS memiliki gaya crupper yang paling mewah Kenapa bisa mewah guys? Sebab bukan hanya soal mesin saja Melainkah seluruh bodi motor ini dilapisi emas 24 karat Kurang gila apa lagi coba? Karena saking mewahnya Yamaha BMS Kalian pun harus menjadi konglomerat yang cukup gila dulu jika ingin membelinya Karena motor ini dibanderol dengan harga 3 juta dolar Atau bila dimasukkan ke dalam kurs rupiah menjadi 40,4 miliar rupiah Eh dan bukan? ECO SPIRIT ECO SPIRIT Sebagai motor berkekuatan dasyat Bagian bodi dan susunan komponen yang ada pada bagian mesin motor ini terbuat dari bahan yang super ringan Alhasil tak ada motor lain yang dapat menandingi kecepatannya Kalian penasaran secepat apakah ECO SPIRIT? Bila dikatakan kecepatan motor ini seperti jet yang sedang bermanufur di langit Sampai-sampai nih pabrikan yang teknologinya berasal dari dua teknisi handal Amerika dan Inggris Mengharuskan pembeli yang ingin mengendarainya harus lolos ujian yang diberikan oleh si pembuat Untuk memperoleh lisensi mengendarainya secara bebas Rasanya akan sangat sulit bagimu untuk menginginkan ECO SPIRIT meskipun kaya raya guys Pasalnya, pasalnya selain harganya yang mencapai 3.600.000 dolar Atau senilai 48, miliar rupiah Motor ini pun hanya ada 10 unit di seluruh dunia Fantastis! Naiman Marcus Limited Edition Fighter Dengan bentuk layaknya prototipe, kesan penampilan Naiman Marcus Limited Edition Fighter tidak hanya unik Tapi sangat-sangat menarik Kasisnya berukuran besar dan berasal dari bahan material terbaik berkualitas tinggi Dengan demikian, daya topangnya otomatis jadi sangat kuat Pada bagian tempat duduk atau jog, sengaja disematkan seminimal mungkin Terkait masalah performa, motor ini menggunakan dua daya pendorong yang begitu besar Secara umum, ada satu kata yang cocok buat motor ini Gila! Ketika dilelang, harganya mencapai 11 juta dolar Atau senilai 148,2 miliar rupiah guys Bayangkan, Naiman Marcus Limited Edition Fighter Telah berhasil menyabat gelar motor termahal sedunia Produsen motor ini hanya menciptakan sebanyak 45 unit saja loh di dunia Bersediakah kalian menguras habis kekayaan kalian untuk membelinya guys? Nah, demikianlah informasi kita kali ini mengenai motor termahal di dunia Tak hanya mobil, motor pun ternyata ada yang harganya tak main-main ya guys Dan dengan banderol yang luar biasa macam begitu, jelas orang kaya pun tak akan sanggup beli Bisa sih, tapi mereka bakal menguras banyak harta jika memaksakan hal tersebut Nah, kira-kira mana nih motor yang menjadi idaman kalian guys? Share dan komen di bawah video ini ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi, mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya